Terakhir sebelum Pak Kapolri menikahkan tempat Karena Pak Kapolri harus naik pesawat Karena pesawat itu seperti saya Mau dimengerti gak mau mengerti Bukan Bukan langsung tertawa Yang jelas Pak Kapolri Saya masih ingat betul akan nasibin Jokowi Ketika kamu ngastikan di kolri Tolong anggota di any kolri We ask you para istri di awasi Betul Pak Kapolri ya Supaya tidak terpapar dengan kawasan dari kamis Saya berpikir ini peringkatan saja benar Tapi pertanyaannya adalah Emangnya berani suami ngawasi HP listrik Gak mungkin berani Perempuan itu karena punya satu Kalau disakiti gak pernah lupa Kalau penakiti gak pernah tinggal Betul Pak Kapolri Betul Pak Kapolri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semuanya Yang terhormat Bapak Kapolri Semoga Semua badai yang datang Yakinlah Badai itu datang tidak untuk mengganggu mu Tapi untuk membersihkan jalanmu Berserta seginap jajaran utama yang saya hormati Hadrapal Muttaram ini Serapunuh Sesepuh Subhanur Muslim ini Ibu Gubernur yang saya hormati Dan Subhanlovers yang berbahagia Beli esilin Buat bule perawan Perawan Ayu Gorongi lemuh Hai Subhanur Muslim ini Yang cantik dan tanampan Izin Karena aku mengucapkan I love you Saudara-saudara sekalian Saya tadi mengikuti Aran Bapak Kapolri Melalui Youtube Kebetulan saya sama kiri saya Dikasih judukan Wali Youtube Yang terbaru Seperti Pak Kabahitah Kantau Saya mendapatkan Penghargaan dari lembaga prestasi Indonesia Desa dan dunia Salah satunya adalah Menjadi selebritis yang paling banyak Wajahnya dilukis di bawah kontrak Yang paling menyedihkan Pak Kapolri Mobil tanki sedot kuesi Ada gambar dari Ibu Sumita Saya teringat Dengan apa yang disampaikan oleh Kiyai Muhammad Asun Najib dalam kitab Juru Nia Fa Ahmad Dohmatu Fatakulu Alhamat Tandar Roti Wa Ahmad Kasratul Fatakulu Alhamat Tandar Roti Betul Artinya apa Kalau bangsa ini Pengen menjadi bangsa yang besar Sarannya adalah Harus domah Domah itu apa Bersatu Tandar Roti Sondaji mengatakan Persatuan adalah merupakan Tanda-tanda kemuliaan Persatuan adalah merupakan Tanda-tanda keluhuran Persatuan adalah merupakan Persatuan adalah merupakan tanda-tanda ketinggian Semuanya semuanya tidak terima Tanda-tanda kemuliaan Artinya apa Kalau dapat nikmat kita diam Begitu dapat ujian kita teriak-teriak Ini orangnya juga dapat Biasanya jibatnya putih Yang jibatnya pin Insya Allah Lebih parah Maga apa Coba salah satu bentuk-bentuk kebencian Yang kemudian memperandakan Persatuan Ketika Presiden Jokowi Meminta kepada semua gubernur di Indonesia Ketika Ibu Kota Nusantara dipindah ke Kalimantan Untuk membawa tanah dan air Termasuk Ibu Gubernur Kita ngomongin dari mana Ibu? Dari Mojokato Orang yang benci dengan pemimpin Mengatakan apa? Presiden percaya dengan dukur Percaya dengan kletik Masa membuat Ibu Kota Untuk menyiapkan tanah dan air Dia lupa Bagaimana kemudian ketika Kanjir Sunan Kalijaga Membuat masjid demak Yang merupakan proyek Dari Kanjir Sunan Kalijaga Yang sama-sama Anda tahu Sunan Kalijaga merupakan guru Dari Jokowi Tinggir Yang hari ini langsungnya kembali Jokowi Tinggir Ngombe Daud Ngombe Daud Ngombe Daud Ini lagu favoritnya Bokok Bifahim Saya ditanya Kontroversi lagu Jokowi Tinggir bagaimana? Kontroversinya di mana? Itu menggina Jokowi Tinggir Menggina di mana? Ngombe Daud Justru benar Kalau jaman Jokowi Tinggir Itu adanya Cuma degar kopi Sama Daud Yang salah itu Kalau Jokowi Tinggir Ngombe Boba Kenapa? Jaman Jokowi Tinggir Belum ada Boba Makanya sama-sama saja Kalau saya cuma Saya rupa Saya cuma bilang Jokowi Tinggir Bimu punya kopi Kopi ditanam Di pinggir kali Ayo berpikir tentang negeri ini Kalau bukan kita siapa Tidak lagi Itu kebang Musiknya telat Kanjir Sunan Gali Joko Ketika membuat majid gemak Kalau seandainya digarap sendiri oleh Kanjir Sunan Gali Joko Pasti jadi Wali Tapi katanya apa? Fakal mencatatkan Kanjir Sunan Gali Joko Melibatkan semua wali Untuk bahu-membahu-membahu Majid gemak Apa semangat yang dibawa oleh Kanjir Sunan Gali Joko? Persatuan Kemudian yang kedua Menghargai kearifan lokal Sehingga apa? Semua daerah Merasa memiliki sense of belonging Terhadap majid gemak Tidakkah kita berpikir? Kenapa presiden memendaki tanah dan air dari seluruh bangsa Indonesia? Jawabannya adalah Supaya semua anak bangsa Memiliki rasa sense of belonging Terhadap ibu kota Nusantara yang baru yang ada di Kalimantan Gobloknya apa? Ada orang bilang Kenapa ibu kota dikendal ke tempat buangan jenis setan gemetan iblis? Artinya apa? Dia tidak memahami filosofi Lita Arofu Di dalam surat Al-7 ayat 13 Orang yang mengatakan ini berarti apa? Tidak menghargai kearifan lokal orang Kalimantan Maka ketika saya berpikirkan Kus Bagaimana pendapatan Kus Hidmat? Ibu kota di bidat ke Kalimantan Saya jawab Tidak masalah ibu kota di bidat ke Kalimantan Asalkan kamu tidak kembali ke Kalimantan Ini anak-anak muda Pak Kapori Saya tahu psikologis mereka Maka saya teriniati saya baru ada acara di Surabaya habis madrid Saya bilang sama sobat harus ketemu Pak Kapori Saya ingin menyampaikan satu hal sama Pak Kapori Kerja 24 jam Resiko tugas paling berat Gaji kecil Tapi yang ikhlas bagaimanapun juga Kok masalah terasanya paling manis Betul? Karena saya bilang Pak Kapori Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang Maksudnya bahwa wujudnya tidak lambat Tapi anaknya bisa dirasakan Orang percaya jajan Kesimpulannya mesti jumlah Santai saja belum Suka melalui jangka Sekorawon kurang ungan Abo tambel kapanjuk Kho nikah pacarmah Wadulobode Kada pacarmah Wadulobode Tahdan semua ya Insya Allah Salamun Allah Alhamdulillah Rasulullah salam salam ala yasih terdiri ala yasih terdiri selamat menikmati rasanya ini tidak ada yang betul maka ini itu beda pak kita sebagai orang yang langsung ala jamah dituntut mengamalkan sukar ala bapak yang sukar 43 wakadhali kejalanan kumah tanpa buah maka saya kasih komunikasi dengan Pak terima kasih soal moderasi beragama saya punya gerakan moderasi beragama dan berbahasa yang happy dalam menyentang Bagaimana ketujuan orang berajaan itu asyik? Kalau ketujuan orang berajaan itu asyik, kalau ketujuan orang berajaan itu asyik, kita kritik, tapi tentunya dengan cara yang baik. Akhir, sebelum pak poli meningkatkan tempat, kenapa pak poli harus naik pesawat, kenapa pesawat itu seperti cara, mau dimengerti, gak mau mengerti. Yang jelas pak poli, saya masih ingat betul akan kasi jauh waktu itu ketika kakak memastikan di poli, tolong angkutan kian di poli, we ask you para istri dikawasi, betul pak poli ya, supaya tidak terpapar dengan pohon radikalis. Saya berpikir, ini perikatan presiden benar, tapi pertanyaannya adalah emangnya berani, suaminya masih hape istri, gak mungkin berani. Perempuan itu karena penyakit, kalau disakiti gak pernah lupa, kalau penyakit juga pernah tinggalkan, itu lupa. Boleh gak presiden dikritik? Boleh, tapi tentunya belum arus. Saya ingat betul, ketika Presiden Jokowi menanggap 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 negaritas miras, saya terima seorang yang pertama menolak. Tapi wartawan sobil hak, wartawan sobil sobil, kita tolak negaritas yang bagus. Waktu ditanya sama wartawan, saya bilang, mohon maaf presiden saya, saya menolak generas negaritas miras. Kenapa? Karena negaritas menolak dalam antur angkutan, tidak bisa dikawasi bertawak. Maka saya menolak legalitas miras. Satu-satunya minuman keras, yang layak dan mulai dikonsumsi adalah es batu. Saya binepon sama apapun teknos dari kemungkinan presiden yang membatalkan legalitas miras. Artinya apa? Presiden tidak dikawasi kritik. Tapi cuman saya bayarkan kasus terakhir di Godotalo, bagaimana kemungkinan seorang mahasiswa menolak kebijakan kerajaan BBM, paham itu dengan mengatakan presiden dengan kalimat di Godotalo. Cuma kita lihat dalam sejarah, sebelum Pak Tabori meningkatkan keempat, Pak Tabori dulu ada presiden namanya Tolifah Harun Anopsis. Dia pernah salah, didatangi sesama ulama yang mulutnya keras. Jadi cek-cek Pak Tabori kalau ada ulama yang unang, ya lalu yang tanggungnya kos, itu dari dulu sudah ada. Maka kemudian menulisilah kriminalisasi ulama. Saya bilang, ya bener itu kriminalisasi ulama atau proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kalau ada ulama kriminal ditangkap sama koalisi, itu bukan kriminalisasi ulama. Tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Betul. Kriminalisasi ulama itu kalau kakorin undang biaya itu, itu kakorin. Itu kakorin. Nah itu kriminalisasi. Itu bisa dilaporkan ke bahas krim atau juga pelanggaran kakorin pasal 378. Beri uang. Kalau dikasih cuma sedikit pasalnya bedala tipak 335. Perbuatan tijak menerangnya. Dia mengatakan pasal hal al-anopsis. Pulau tak ini. Eh, hal al-anopsis. Ini masih lupa. Saya akan memberikan kesehatan kepada Anda. Farusad dikata mereka. Tapi sorry ya. Nasihat saya tidak keras. Farah tadikan lebih nafsi kakalaya saya. Tolong Anda jajan marah dengan saya. Apa jawaban hal al-ansir? Inna Allah ta'ala kakasala manhuwafirumika ilama musa'umini. Sesungguhnya Allah. Penganggung keseluruhan yang lebih hebat dibandingkan Anda. Maksudnya siapa? Harul dan Musa. Ilama duasa rumini. Kepada orang yang lebih jelas dibandingkan saya. Maksudnya siapa? Firtol. Apakah Allah kepada hal-hal dan Musa? Ketika memerintahkan hal-hal dan Musa itu memberikan ases kepada Firtol yang ada Tuhan. Maka Oli. Firtol itu ngaku Tuhan. Anak, ulu, Allah. Bahkan hebatnya Firtol itu mohon maaf. Kalau dia sempurna hidup makan, gak pernah si liten. Firtol itu si liten yang ada sekarang. Ketika dia si liten, dia makan masak. Allah mutus. Malaikan untuk darah dari cara bumi Firtol. Akhirnya malah kita tanya. Allah, kenapa saya harus darah dari mulutnya Firtol? Dijawakan oleh Allah. Waih walaikat, tolong mulutnya Firtol di dalam-dalamnya tetapi. Masuk ngaku siap. Kalau cacau-cacau-cacau-cacau-cacau-cacau-cacau-cacau-cacau-cacau. Lemah dan lembut pertanyakan saya. Apakah Pak Jokowi lebih hindat dibandingkan Firtol? Sehingga kita ngomong kasar dengan Presiden. Apakah kiai makruf lebih hindat dibandingkan Firtol? Sehingga kita mencacimaki kiai makruf. Padahal Allah tidak memicirkan garmat itu keluar dari Harun dan Musa. Untuk menasihati Firtol. Maka kalau mandi saya sampaikan, tetap juga tersatuan. Saya selalu bilang, Pak Pak Poli. Kita membutuhkan integritas dan loyakitas. Integritas dan loyakitas. Saya bilang, sehebat-hebatnya Superman, takat dengan Super Team. Superman itu goblok, badannya kisar bajunya es. Lebih goblok lagi pakai celana dalam di luar. Yang paling goblok siapa yang nonton. Kalau tidak goblok, kenapa ditonton? Persoalannya adalah, sekarang anak bangsa ke Indonesia banyak yang profesinya seperti wasit simpah bola. Maksudnya apa? Lari ke sana kemarin mencari kesalahan orang lain. Betul. Yang paling menjaga siapa wasit? Pinju. Ada orang berkolokan. Dipisah. Orang jodoh-jodohan. Dipiarkan. Karena goblok. Maka, lah katulun najan nantah hata tutu minu. Sekali kali, kamu tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Walah tutu minu nantah hata tahapu. Dan sekali kali kamu berikan akan beriman. Sehingga memiliki rasa cinta dan kasih. Saya. Mudah-mudahan cinta di antara kita. Mengajarkan berdoa Allah untuk kita. Amin. Amin. Melupakan Allah untuk dosa. Melupakan orang tua itu duraka. Melupakan ibadah muslimi. Mana bisa. Begitu Pak Kapolri. Saya yakin panjang dengan harus tidak malam hari ini. Saya. Memanggapkan. Kusabit. Saya. Kau kira-kau 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 kisip Kusabit. Kita akan lanjutkan nanti setelah Pak Kapolri menegarkan lokasi. Kita dapatkan dan ketemukan kawalasi Indonesia semakin jaya. Amin. Selamat menikmati Muhammad. Hidup cepat. Terima kasih. Terima kasih.